Intro Hey guys, dengan saya Zuli Nugro Seperti di judulnya, kali ini saya akan membahas sedikit tentang anime yang menurut gue harus atau wajib memiliki season kedua Secara menurut gue anime-anime berikut ini sangat-sangat menarik dan sangat membuat gue sangat betah saat nonton anime ini Well, karena itu guys, gue sangat menginginkan ada cerita kelanjutan atau season kedua dari anime tersebut Sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe dulu secara ikhlas Kalau kalian sudah subscribe, yuk langsung aja kita ke list yang pertama Yoko Sojitsu Ryoku atau Classroom of the Elite Dari semua anime yang memiliki konflik dengan berlatar suasana kelas, menurutku inilah anime yang paling gue demen Dari awal anime mungkin terlihat seperti anime-anime sekolah biasa Tetapi yang membuat anime ini spesial dari anime lain adalah sikap sang karakter utama yang sangat dingin guys Bercerita tentang karakter utama yang bernama Ayano Koji Dimana dia adalah seorang siswa yang tidak ingin menonjolkan kepandainya Bahkan saat dia masuk ke sekolah elite ini, nilainya sama semua dan tidak kurang ataupun lebih dari standar sekolah tersebut Memang sih animenya terlalu banyak percakapan yang bisa bikin lo agak-agak bosen Tetapi, seperti yang udah gue bilang tadi, konflik cerita di anime ini itu bener-bener keren Apalagi yang menyelesaikan masalah atau konflik itu sang karakter utama Yang dibantu dengan karakter sang heroine yang sikapnya agak-agak mirip dengan karakter utama Ya, dingin-dingin gitulah Nah, dari sebuah cerita anime yang seru itu Gue pengen banget ada cerita kelanjutan dari session kedua anime ini Yang belum ada kabar pasti di tahun 2018 Harusnya ada sih guys Gak mungkin anime yang cukup seru tidak memproduksi session keduanya Bagaikan lo punya waifu di dunia nyata tapi gak lupa carin Gitu Koutetsujou no Kabaneri atau Kabaneri The Iron Fortress Anime yang masing gantung di endingnya harusnya ada season keduanya Ini adalah anime yang agak mirip dengan Shingeki no Kyojin Atau bisa dibilang alternatif dari Shingeki no Kyojin Ceritanya sendiri tidak jauh berbeda guys Dimana manusia bukan salah satu makhluk yang berada di puncak rantai makanan Dan harus bertahan hidup dari serangan monster yang bernama Kabani Dari cerita itu Banyak sekali misteri yang belum terungkap dari asal-usul Kabani Kenapa Kabani menyerang manusia Kenapa orang yang tergigit Kabani bisa menjadi Kabani juga Dan kenapa kelemahan Kabani hanya di jantungnya Belum ada penjelasan dari cerita animenya Maka dari itu Ini adalah anime yang sangat ditunggu session keduanya Plus dimana di session pertama Pertarungan terakhir karakter utama dengan karakter antagonisnya Itu kurang memuaskan para penonton Dan diakhiri dengan si Ikoma dan si Mumai yang melanjutkan perjalanan mereka Dan janji yang mereka buat Sakurasou no petna kanuju Bang anime ini kan ceritanya udah selesai Kata siapa? Dari karakter-karakter baru yang ditunjukkan di ending Lo masih yakin anime ini gak ada season keduanya Hmm menurut gue gak seperti itu Sakurasou adalah anime yang masih bertema sekolah Karena itu kebanyakan dari anime sekolah itu gak akan cukup di season 1 Bahkan hampir 6 tahun anime ini tidak mendapatkan seri baru Anime yang bercerita tentang karakter bernama Konda Sorata ini cukup menarik Dimana dia itu harus merelakan tinggal di asrama khusus untuk orang-orang yang pola pikirnya itu berbeda dengan orang lain Tetapi disamping itu Sorata tetap berusaha dimana dirinya harus menjadi orang yang hebat Dan sukses walaupun banyak kegagalan yang harus dia lalui Well dari anime ini kita akan ikut merasakan suasana yang sedih penuh dengan emosi Bahagia campur dengan komedi Bahkan sampai kisah-kisah pribadi masing-masing karakter Well karena itu harusnya ada season kedua dari anime ini Dimana ditampakkan karakter-karakter baru di endingnya yang akan mewarnai cerita dari season keduanya Ini adalah salah satu anime yang sangat ditunggu di season keduanya Oleh para fans Sakura Sonopan Nakanucu Salah satunya ya gue sendiri One Punch Man Bagi kalian para penggemar si botak ini Gue memiliki satu kabar buruk dan satu kabar gembira Kalian pilih yang mana dulu guys Bacot lu, kabar gembira dululah Oke kabar gembiranya adalah One Punch Man season kedua positif akan diproduksi Dan akan mengikuti cerita kelanjutan dari manganya Dan inilah berita buruknya dari One Punch Man season kedua One Punch Man season kedua ini masih sangat lama dirilis Mungkin sekitar tahun 2019 atau 2020 Kenapa gue bisa bilang seperti itu guys? Saya cek di beberapa forum Anime ini akan mengumumkan season keduanya di tanggal 12 Agustus 2018 Ingat ini masih pengumuman ya Mungkin berubah trailer ataupun teaser Tapi bisa saja mungkin anime ini malah akan rilis di bulan Oktober 2018 Yang di musim itu anime-anime yang akan keluar masih sedikit rahasia guys Alias masih belum banyak dikonfirmasi akan rilis di musim akhir tahun apa bukan Ya setidaknya anime ini akan ada season keduanya Yang dimana sangat ditunggu-tunggu oleh para fans fanatik si botak saitama ini Jadi bagaimana menurut pendapat kalian guys? Anime yang bercerita superhero botak yang sangat kuat ini akan rilis di bulan apa? Silahkan kalian tebak sendiri oke High School of the Dead Mungkin bagi kalian yang berharap untuk season kedua dari anime ini akan rilis Itu hanya akan menjadi harapan palsu doang Atau bahasa gaulnya PHP Mangakah dari anime yang bercerita serangan zombie ini menutup usianya alias meninggal dunia di umur 52 tahun pada tanggal 22 Maret 2017 Maka dari itu mungkin cerita dari anime ini hanya akan menjadi kenangan doang guys Bang tapi kan masih ada pihak studio atau orang lain yang bisa melanjutkan manga dari High School of the Dead Dari yang saya ketahui guys Walaupun ada cerita kelanjutan dari anime ini Itu membutuhkan sekitar 1-2 tahun paling cepat untuk memproduksi animenya Itu pun jika studio Madhouse mau membuat season keduanya Yang dikenal dengan studio yang sangat jarang membuat season kedua dari sebuah anime Bisa dikatakan untuk season kedua dari anime ini telah pupus guys Walaupun ada kemungkinan sangat kecil bahkan mustahil Padahal anime High School of the Dead ini telah menjadi salah satu karya yang telah mendunia dengan cerita zombie yang sangat sempurna Sungguh anime yang sangat-sangat ditunggu tapi mustahil ada And bye-bye adegan-adegan peluru di antara 2 opai Nah itulah beberapa anime yang sangat ditunggu untuk cerita kelanjutannya Dan bagaimana menurut kalian anime apa yang kalian tunggu di season keduanya Tulis aja di kolom komentar Siapa tau gue akan buat video kedua dari video ini Jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat dan menghibur bagi kalian Seperti biasa Thanks for watching this video Saya user Nekoboy Sampai jumpa di next episode Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax